Pemirsa Smile Train Indonesia bekerjasama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Kaupaten Majene mengadakan operasi bibir sumbing dan celah langitan gratis bagi 25 pasien bibir sumbing. Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian nasional terhadap warga kurang mampu. Sebagai wujud kepedulian sosial terhadap warga kurang mampu, Smile Train Indonesia bekerjasama dengan Pemerintah Kaupaten Majene, Sulawesi Barat mengelenggarakan operasi bibir sumbing dan celah langitan secara gratis bagi pasien penderita bibir sumbing. Dalam kegiatan yang dipusatkan di Rumah Sakit Umum Daerah Kaupaten Majene ini, sebanyak 25 pasien dari kalangan warga kurang mampu menjalani operasi. Sebelum menjalani operasi, puluhan pasien ini terlebih dahulu menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan. Warga yang terdaftar pun mengaku sangat senang lantaran bisa melakukan operasi secara gratis. Usai menjalani pemeriksaan awal oleh tim dokter, para pasien bibir sumbing yang didominasi anak-anak ini kemudian dibawa ke ruang operasi untuk menjalani proses operasi. Operasi bibir sumbing ini sendiri ditangani oleh tim dokter ahli dari Smile Train Indonesia. Mereka berkomitmen untuk terus membantu penderita bibir sumbing, khususnya bagi warga yang kurang mampu agar mereka bisa hidup normal layaknya anak-anak lainnya. Bibir sumbing ini adalah program dari Smile Train yang berkelanjutan. Kami program dari Sabang sampai Merauke dan terus berlanjut Pak. Kebetulan kesempatan ini kita ada kegiatan di RSUD Majeni, Kabupaten Majeni. Masyarakat yang bisa kami bantu pasti kami bantu. Jadi tidak ada batasan berapa jumlah. Jadi semuanya kita bantu kalau memang membutuhkan bantuan untuk mendapatkan operasi bibir sumbing. Dan Kabupaten Majeni, Al-Yuktar, Aymus, Mata.